Sebanyak 6.100 data kependudukan warga Kota Jambi diusulkan untuk dinonaktifkan ke Kementerian Republik Indonesia. Berdasarkan hasil coklat KPU Kota Jambi, data tersebut sudah pindah domisili dan meninggal dunia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Duk Capil Kota Jambi usulkan 6.100 data kependudukan warga Kota Jambi untuk dinonaktifkan. Usulan itu telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Republik Indonesia beberapa hari lalu. Berdasarkan hasil dari pencocokan dan penelitian atau coklat Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi, data tersebut sudah pindah domisili dan meninggal dunia. Kepala Dinas Duk Capil Kota Jambi, Ngirwan Ilyas, mengatakan penghapusan data tersebut merupakan salah satu untuk mengupdate atau menertibkan data kependudukan Kota Jambi. Sehingga dalam menghadapi pilkada serentak pada bulan November 2024, data kependudukan Kota Jambi sudah diperbaharui. Jadi menyangkut DPT, kami kemarin sudah mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri Duk Capil untuk penelitian data. Karena berdasarkan dari KPU itu ada lebih kurang 6.100 duduk Kota Jambi ini yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal, persenasi cukrit kemarin dan hasil setelah peninggung, data setelah peninggung, setelah pemilihan, tapi sekarang dia meninggal lebih kurang 6.100. Nah itu sudah kita ajukan penghapusan datanya ke Kementerian Negeri Dinas Duk Capil Kota Jambi. Pihaknya akan terus melakukan pendataan jumlah penduduk Kota Jambi setiap tahunnya, termasuk daftar orang yang memasuki usia wajib KTP. Herusha Putra, Jek TV, Pelaporkan.